Pemirsa Menteri Perhubungan Ignatius Jonan sidak ke Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Datangan Jonan ke bandara itu termasuk rangkaian sidak arus balik lebaran di sejumlah tempat angkutan umum yang digunakan pemudik di sekitar wilayah Surabaya. Setelah itu, Jonan juga mengecek kesiapan terkait dampak erupsi Gunung Raung yang mengakibatkan beberapa bandara diberlakukan sistem buka tutup, salah satunya termasuk Bandara Juanda. Pada kesempatan ini, Jonan menghimbau kepada petugas serta maskapai penerbangan segera memberitahukan kepada calon penumpang jika terjadi penutupan bandara akibat dampak abu vulkanik Gunung Raung. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga memberikan fasilitas mudik gratis bagi warga Solo, Jawa Tengah yang ingin balik ke Jakarta. Tersedia 10 bus gratis yang diberangkatkan Jumat ini. Mudik gratis diberangkatkan langsung oleh Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudiatmo, 365 penumpang diberangkatkan menuju Jakarta. Ini begini, kalau berarti banyak karena masalah alam, ya harus sabar. Jadi, kalau saran saya, kalau memang kubu, ya ditanyakan estimasinya bagaimana, kubu-kubu sampai kapan, walaupun nggak bisa tahu persis. Dan, kalau memang kubu-kubu sekali bisa cari modal lain.